Polres Klaten melakukan 40 adegan reka ulang kasus kematian seorang ibu muda berinisial HDS 28 tahun di Dukuh Panggang Welut, Desa Taji, Kecamatan Juiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Reka ulang kasus itu dilakukan di rumah korban dan di rumah tersangka yang berada di Dukuh Panggang Welut, Salasak, 23 November 2021. Pada reka ulang penyidik Satra Reskrim Polres Klaten juga menghadirkan tersangka S berusia 50 tahun yang didampingi penasehat hukum tersangka. Dan disaksikan pula oleh aparat kejaksaan negeri Katen dan warga sekitar. Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Guru Bagus Edy Suryana mengatakan, reka adegan hari ini berjumlah 40 adegan dari yang bersangkutan. Merencanakan membeli hingga setelah yang bersangkutan pergi dari tempat kejadian perkara. Menurutnya, rekonstruksi tersebut merupakan salah satu dari bentuk pembuktian kepolisian dalam bentuk reka adegan untuk memastikan keterangan saksi-saksi dan tersangka sinkron serta untuk mendapatkan petunjuk tebih. Menurutnya, pada rekonstruksi itu didapati fakta baru jika tersangka juga menaruh racun pada susu bubuk anak korban. Pantuan Tribunjukja.com di lokasi, reka adegan tersebut berlangsung sekitar pukul 09.40 di rumah tersangka dan di rumah korban yang berada berdekatan. Adegan pertama diawali dengan tersangka mengelas besi dan kemudian menumbuk racun yang telah dibeli di sebuah toko. Selanjutnya, tersangka pergi ke rumah korban dan mencampur racun itu di minuman yang terletak di dalam kulkas hingga akhirnya pergi meninggalkan rumah. Pada saat rekonstruksi tersebut, jajaran kepolisian mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Warga juga terlihat memadati sekitar lokasi untuk menyaksikan rekonstruksi.